gratis ya Nah di sini wih dapat ini gua dapet Wiponsart nya ya oke di sini gua jelasin ya jadi link start Oke cuy welcome back di su gaming ya kali ini gua mau bikin bahasan seputar solboks nih di server gua yang 183 udah rilis solboks yaitu solboks nya kyoraku dan Yamamoto ya oke di sini gue tes aja yang gratis ya Nah di sini wih dapat ini gua dapet Wiponsart nya ya oke di sini gua jelasin ya jadi setiap 10 kali gaca itu kita bisa dapetin yang namanya ini ya eh yang tadi ini yang jelas tuh ini bisa dapet 5 setiap 10 kali gaca dan empat saat karakter cuy pokoknya seperti itu yang bang kayak waktu itu gua pernah gacain juga nanti eh apa ya gua disini lebih ke bukan gacanya sih tapi lebih ke harus ambil atau jangan gitu nah yang bagusnya itu yang mana Bang buat let game ya kalau buat let game yang buat let game itu yang bagus dan kepakai yaitu kyoraku cuy kenapa kyoraku bagus di let game karena di let game itu rata-rata memakai core yang ini nih di let game itu kebanyakan memakai core nya tortoise ya kebanyakan hampir ibaratnya dari seribu player itu yang memakai core nya tortoise ini adalah 600 player gitu itu cuman per misalan ya dan sebagian ada yang pakai ini per milion yaitu core nya neliel ya dan kenapa di si kyoraku wajib disini bukan wajib sih bagus aja di let game gitu ya kalau nggak ada kyoraku mungkin bisa kensei tapi kyoraku juga bagus di let game itu buat menemani ulcura versi 2 yang ini dia mengharuskan ada lagi temannya yaitu bisa kyoraku bisa mayuri bisa pakai NC ya jadi Hai menurut gua hero-hero tipikal seperti Yamamoto ini dia kan Azure Dragon udah mulai ditinggalkan gitu cuy Azure Dragon tuh udah mulai ditinggalkan ya di sini di info mana nih probability nya nah nanti tuh setiap 10 kali gacha kita bisa mendapatkan chart ini setiap 10 kali gacha bisa mendapatkan dan saat ini tuh empat rata-rata dan ini eh mana ya mana sorry nah ini Hai dapat ini cuy ini lima biji ini empat biji dan ada kemungkinan 0,1 persen bisa memilih langsung hero karakter bintang 3 ur ini langsung ya langsung bintang 3 cuman 0,1 persen cuy bang worth it gak sih gacha di soulbox kalau menurut gua buat kalian yang nggak punya kyoraku worth it sih sekalian ambil jantak kutonya ya lebih ke kyoraku sih gua di sini oke seperti itu dan gimana bang kalau gua nggak mau pakai kyoraku terus gua ambilnya yang memotonya aja terus sama jantak kutonya pengen diaktifin hmm it's oke nggak apa-apa itu kan perbedaan orang perbedaan orang lain juga pun berbeda kombonya atau line up hero-nya ya jadi kalaupun kalian ingin ke kakek legendnya menurut gua kalau dibilang worth it atau enggak bisa dibilang lumayan tapi lebih worth it kalau di soulbox yang ini itu menurut gua kyoraku sih buat ke light game ya karena di light game yang pakai Amomoto udah kurang banget yang make ya soalnya udah kurang dimainya juga stunnya juga udah melempem mungkin ya lebih ke Hai tipikal survive sih lebih ke survive ya di light game tuh dengan tortoise badan tebel yang penting nanti punya core Ulchiora versi dua ditambah kyoraku satu lagi kensei mungkin jadikan tiga tuh tortoise nya nah sisanya lagi itu bisa sama Nelly Yale satunya Kenpachi satunya bisa web Ichigo atau Jangetsu atau hero Azure Dragon yang lain intinya seperti itu ya Nah gitu cuy untuk reward sama di setiap 10 kali kita bisa dapetin ini 5 atau 2 sih lupa gua ininya begitu cuy gua cobak ini lagi deh gacha lagi nah disinipun gacanya nggak terlalu mahal 1400 beda sama yang dulu kalau dulu 2100 ya seperti itu disini juga jangan sedih ada soldier tribreed ya hmm Bang gua nggak mau ambil dua-duanya nih gue nggak mau ambil dua-duanya gitu nggak mau ngambil solboknya kyoraku nggak mau ngambil solboknya Yamamoto solusinya gimana solusinya menurut gua kalian gak cah disini aja di bannernya si Hai Jangetsu dan diwainernya Shinji ini ya kalau di Jangetsu kalian nanti mungkin kalau belum dapet urahara kalian bisa dapetin nanti urahara nya disini buat kesempatan kalian kalian gacha urahara ya Nah kalau nggak punya Shinji kalian gacha dulu disini supaya dapetin Shinjinya juga gitu dan nanti kemungkinan kedepannya bisa nyicil buat si Grimjow Shinji masih lumayan kepake di light game dia tipikal per milion kan mungkin nanti ketika ada si Neliel Shinji ini bisa masuk di line up-nya ya dan yep disini gua bakalan gacain aja cuy buat Shinji ya Hai buset dapet tol lain Oke kita gacha aja disini buat Shinji nah Hai Aduh gue gak ada soldier tribreed sini eh Hai niatnya sih gue pengen buat cuman nggak ada soldier tribreed jadi ya udah gituin aja gue pakai gacanya yang ada soldiernya ya kalau enggak ada soldiernya gue enggak mau Hai yuki enggak mau saya tak mau ya Nah kebetulan disini enggak pakai soldier tribreed sih bisa sih Hai Aduh nggak pakai soldier tribreed cuy enggak pakai soldier di tuh hmm kayaklah disinilah kali Hai waduh nggak dapet ya udah gitu aja sih yang bisa gue seri per perumpamaan atau pemisahan kenapa gue enggak gacha di sol box ini karena ya gua udah punya kira kunya juga udah udah punya bintang 6 yang memotor bintang 5 kira aku sol boxnya juga udah gua aktifin yang memotor juga udah gue aktifin gua lebih nabung aja ke banner selanjutnya aja kali ya Thank you banget yang udah nonton jangan lupa like dan subscribe see you next time and yep bye-bye bye-bye